Varian Elemental Halilintar udah, varian Elemental Taufan juga udah. Nah, sepertinya kalian juga sudah tau elemental berikutnya yang akan kita bahas. Dan kali ini, Nat sudah mengumpulkan varian elemental gempa yang pernah Nat buat selama ini. Menurut kalian, desain elemental universe mana yang paling keren? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi, biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai! Boboiboy Gelasi Musim 2 Episode 7 Terbaru Boboiboy Earthquake Elemental Varian. Let's check this out! Yeay! Yang ketiga, kita ada alternatif elemental dari kuasa elemental gempa, yaitu Boboiboy Besi. Dibandingkan dengan alternatif elemental yang lain, originalitas dari desainnya tidak menyerupai elemental original Boboiboy. Seperti yang kita tau, besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan masa, membentuk sebagian besar dari bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Besi mampu memanipulasi logam-logam yang ada di sekitarnya. Terutama besi yang ia bisa menciptakan berbagai macam jenis senjata menggunakan besi yang ia kendalikan. Seperti salah satunya adalah tangan besi. Dan dia juga memiliki defense yang cukup kuat, karena pertahanan yang ia bangun menggunakan besi dengan kuasa elektromagnetiknya. Di alternatif elemental yang ketiga, kita ada alternatif elemental tanah, yaitu elemental batu. Yang dimana batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam, dan di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Dan elemental batu diciptakan oleh Ocobot hasil menyerap mineral dari tempat yang penuh dengan bebatuan yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy batu. Sama seperti alternatif Boboiboy yang lain, Boboiboy batu ini tidak jauh berbeda dengan Boboiboy tanah. Namun, keunggulan dari Boboiboy batu ini memiliki defense yang lebih keras daripada Boboiboy tanah, karena mineral yang terkandung di dalam batu lebih padat dan lebih kuat dibandingkan dengan tanah. Di alternatif elemental yang ketiga, kita ada alternatif elemental gempa, atau tahap kedua dari elemental batu yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy besi. Seperti kita tahu, besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi, berdasarkan masa membentuk sebagian besar, bagian inti luar, dan dalam bumi. Berbeda dari Boboiboy gempa yang menggunakan golem tanah sebagai senjata utamanya, Boboiboy besi menggunakan tangan besinya untuk senjatanya, karena tangan besi ini akan semakin memesar setiap kali ia menyerap benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, Boboiboy besi ini adalah elemental yang terkuat dari segi defense, karena pertahanannya yang sangat sulit ditembus musuh. Dan selain ia bisa menyerap benda logam, ia juga bisa menghasilkan logamnya sendiri untuk melawan musuh-musuhnya. Yang ketiga, kita ada elemen tekno hasil manifestasi dari elemen tanah yang akan merubahnya menjadi Future Boboiboy Earth. Dari segi desainnya, Future Boboiboy Earth terinspirasi dari Boboiboy gempa, namun dia menggunakan kuasa dari elemen tekno tanah. Dengan menggunakan shootnya, Boboiboy mendapatkan kemampuan unik untuk memanipulasi tanah yang bisa meningkatkan abilitinya, terutama dari segi defense yang semakin sulit untuk ditembus. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Earth Hammer, yang dimana senjata ini memiliki kemampuan untuk menciptakan gelombang shockwave yang bisa digunakan untuk menciptakan gempa, dan ia bisa mengendalikan daratan yang ada di sekitarnya sebagai serangan. Di kuasa yang ketiga, kita ada manifestasi elemen tanah yang akan merubah BB-Boy menjadi Future Boboiboy Earth. Dari segi desainnya, sebenarnya ini terinspirasi dari Boboiboy gempa, namun dengan tangan tanah yang diganti dengan tangan besi. Dengan menggunakan shoot ini, BB-Boy akan menempatkan sebuah kemampuan untuk mengendalikan tanah. Dengan abiliti tersebut, ia akan bisa mengubah tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Dibantu dengan senjata andalannya, yaitu Hammer Earth. Dengan satu kali hentakan dari senjata ini, Hammer Earth mampu mengubah struktur dari tanah-tanah yang ada di sekitarnya, dan ia juga bisa memanipulasinya, baik itu menjadi serangan maupun defense bagi Future Boboiboy Earth. Sehingga Future Boboiboy Earth tercatat sebagai Future Boboiboy yang memiliki defensif terkuat di antara Future Boboiboy yang lain. Di artefak yang ketiga, kita ada Brachiospear yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Brachio. Brachiosaurus adalah genus dinosaurus sauropoda, yang dimana dinosaurus ini memiliki leher panjang yang tidak proporsional, tongkorak kecil, dan berukuran besar secara keseluruhan, yang merupakan ciri-ciri khas sauropoda. Dengan menggunakan Ancient Brachiospear, Boboiboy akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan struktur tanah yang bisa ia ubah sesuai dengan keinginannya. Selain itu, senjata ini membuat tangan Boboiboy menjadi lebih besar dan lebih kuat, agar bisa menahan senjata ini yang cukup berat. Dengan begitu, pengendalian dari tanahnya akan lebih optimal, baik secara defensif maupun attack, yang ia tuh lebih ke defense, yang dimana ia bisa memblok serangan musuhnya, agar tidak melukai teman-temannya. Yang ketiga, kita ada gabungan dari Boboiboy Brachio dan Boboiboy Earth, yang akan merubahnya menjadi Boboiboy Brachard. Dari segi penampilan, desainnya itu diambil dari Boboiboy Brachio, namun dilengkapi dengan senjata dan teknologi yang lebih canggih. Karena menggabungkan dua unsur yang cukup berbeda, yaitu tanah mistis dan tanah teknologi, yang menciptakan kemampuan baru yang disebut Food Destroyer. Sebuah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh Boboiboy Brachard, yang memungkinkan dirinya untuk menggetarkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu daratan maupun udara sekalipun. Yang hal ini akan merubah struktur dataran di sekitarnya akibat getaran yang ia hasilkan. Yang hal ini terinspirasi ketika ada objek yang lebih besar lewat atau berjalan, yang mengakibatkan getaran pada benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kita ada malikat pembawa perlindungan atau Angel of Guardian, yaitu Boboiboy Gi. Kata Gi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah. Sesuai dengan julukannya, Boboiboy ini memiliki tugas untuk melindungi orang-orang lemah dan rakyat-rakyat yang kecil, yang selalu merasa tertindas. Dan ia juga memiliki tugas untuk melindungi orang-orang dari ancaman di luar kerajaan. Dengan menggunakan G-hammer, ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah wilayah, sehingga tanah-tanah tersebut bisa bergerak dengan keinginannya. Yang uniknya di sini, tanah yang biasanya kaku akan elastis ketika ia kendalikan. Dan ia juga bisa menciptakan berbagai bentuk menggunakan tanah-tanah tersebut untuk menjadi serangannya. Dengan begitu, defense yang sangat kuat dibarengi oleh attack yang sangat hebat. Baiklah, jangan lupa untuk konten kita kali ini. Menurut kalian, varian mana yang paling keren? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, saonara, arigatou gozi masta, matane, bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.